Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur pada tahun ini mendapatkan dak fisik pembangunan pusat layanan usaha terpadu untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam membuat dan memasarkan produk. Anggaran pembangunan PLUT ini mencapai 8,7 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Rencananya pembangunan PLUT ini akan dibangun di areal pertokohan pancor dengan luas 20 are serta akan dilakukan pembangunannya dalam waktu dekat. Bangunan ini nantinya akan menyediakan beberapa layanan mulai dari pelayanan informasi dan konsultasi, perizinan dan administrasi, pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan serta bimbingan teknis pelaku usaha. Kabupaten Lombok Timur merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi NTB yang mendapatkan dak fisik pembangunan PLUT pada tahun ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaku UMKM terhadap produk lokal yang dibuat. Melalui PLUT ini juga Dinas Koperasi berharap dapat memudahkan akses sebagai pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024 ini mendapatkan dakita fisik untuk pembangunan pusat layanan usaha terpadu PLUT. Itu nilainya sekitar 8,7 miliar. Itu dua item pekerjaan untuk pembangunan fisik dan pelatihan. Ini kalau bahasanya itu rumah bagi UMKM, atas pembangunan UMKM. Jadi di situ kita akan dibangun untuk memfasilitasi pelaku-pelaku UMKM kita. Berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, terdapat 23.936 pelaku UMKM terdata di daerah. Dari ribuan pelaku UMKM ini, tidak jarang dari produk mereka sudah memiliki banyak peminat dari luar daerah bahkan produknya tembus pasar luar negeri.